Assalamualaikum, anak-anak Waalaikumsalam, ibu-salam Bagaimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa Alhamdulillah, jadi walaupun saat ini kondisinya seperti ini yang melakukan kita melakukan pembelajaran secara online, tapi kita harus tetap semangat ya, jadi sebisa mungkin juga kalian tetap stay di rumah, jangan kemana-mana, tapi kalau emang harus berpergian, jangan lupa buat memperhatikan protokol kesehatan, dan setiap jam, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, silahkan ketua kelasnya Cecep. Ya, semuanya sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Cecep. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kalian ya untuk mengetahui siapa saja yang hadir di pembelajaran hari ini. Aisyah Putri. Saya, Ibu. Firakim. Saya, Ibu. Nur Imnida. Saya, Ibu. Cecep Kepepet. Ada, Ibu. Nanas Fadilah. Oh, Nanas aja ternyata diganti ya. Nanas aja. Saya, Ibu. Saya, Ibu. Saya, Ibu. Okta. Okta kayaknya macet ya, Ibu. Oh, mungkin dia lagi kendala. Okta ada, Ibu. Sinyalnya aja yang jelek. Ya, oke. Kirain macet di jalan. Aman, Dut. Ada ya? Sepertinya nggak hadir, Ibu. Oh, nggak hadir. Kenapa? Ada nggak tahu. Kenapa macet, Ibu. Kenapa macet. Oh, yaudah. Berarti. Tandir rumah. Kita doakan saja supaya pertemuan selanjutnya dia bisa mengikuti ya. Amin, Ibu. Amin. Pertemuan kemarin, Ibu. Dan kita tahu nih, hari ini kita akan bahas apa. Ayo, ada yang masih bisa? Kekongkwenan, Ibu. Kekongkwenan, Ibu. Kekongkwenan, Ibu. Ya, betul. Jadi, hari ini kita akan mempelajari materi kekongkwenan. Ibu, aku share diri ya ke kalian. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Siap, Ibu. Oke, Ibu. Udah muncul belum? Udah, Ibu. Udah, Ibu. Oke, di slide show dulu ya. Jadi, materi hari ini adalah kekongkwenan. Nah, sebelumnya, di PPT ini akan membahas tentang kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, dan materi ya. Baik, Ibu. Kompetensi dasar dari materi ini, yang pertama ada menjelaskan dan menentukan kekongkwenan antar bangun datar. Yang kedua, ada menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kekongkwenan antar bangun datar. Putih ya, jangan ketawa-tawa aja ya. Maaf, Ibu. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama, mengidentifikasi konsep kekongkwenan bangun datar. Yang kedua, mengidentifikasi persyaratan dua bangun datar yang kongkwen. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan kekongkwenan. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya. Jadi, Ibu berharap nih setelah kalian mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan sifat atau karakteristik benda dengan permukaan yang kongkwen berdasarkan hasil pengamatan kalian. Begitu. Selanjutnya kita masuk ke materi ya. Ya, Ibu. Nah, Ibu punya nih salah satu contoh aplikasi kekongkwenan yang mungkin sering kalian lihat. Salah satunya ini, loker ini. Iya. Kalian pernah lihat loker nggak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kalau mau berenang. Nah, kalian lihat loker yang satu dengan loker yang lain itu, dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Iya. Iya, Bu. Harus sama biar adil kan bayarnya sama. Oh, iya. Betul juga. Nah, ya kan? Terus, eh. Selanjutnya ada jendela. Jendela rumah kalian bentuknya sama-sama, Kak? Ukuran sama-sama. Ada yang beda. Beda, Bu. Oh, beda. Nah, ini contoh yang Ibu ambil. Sama, Bu. Jendela rumah saya. Oh, iya. Jadi, salah satu contohnya juga jendela yang mungkin sering kalian lihat yang ukurannya itu dan bentuknya sama. Nah, kalau contoh di sini berarti bentuknya itu sama-sama persegi panjang dan memiliki ukuran yang sama. Nah, coba kalian lihat sekitar kalian. Kira-kira ada nggak contoh pengaplikasian kekongruenan? Ada, Bu. Apa, Bu? Ubin, Bu. Lantai saya. Bu, lantai, Bu. Lantai saya, lantai saya, Bu. Lantai saya, Bu. Kucing saya, kembar. Kucing saya, kembar. Kongruen. Ya, betul. Yang kalian sebutkan semuanya betul. Jadi, asalkan dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama, maka bisa disemut dua benda atau dua bangun tersebut itu kongruen. Nah, ini ada contoh tambahan dari Ibu, Ubin. Tadi ada yang nyebutin ya, Ubin. Ada, Bu Pira. Ya, Sepira, ya. Nah, kalian nih, ada yang pernah nonton Naruto nggak? Nggak pernah, Bu. Aku sukanya Pikachu. Ada yang suka respons, Bu? Saya, Bu. Nah, kalian... Nggak suka, Bu. Kalian tahu jurus KG Bunsin? KG Bunsin, Bu. Tahu, Bu. KG Bunsin, Bu. KG Bunsin, Bu. Nah, jurus KG Bunsin itu apa, Coba, yang udah pernah nonton? Bayangan, Bu. Jadi, Naruto-nya jadi seribu, Bu. Nah, itu dia membentuk seribunya itu, bentuknya jadi beda-beda atau sama? Sama, sama. Sama. Nah, nih, buat yang belum tahu, Ibu kasih tahu ya, bentuknya. We... 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 Nih, kan? Cera! Nih, kan? Di sini dia bilang, jika aku memanggil ratusan, kita lihat apa yang terjadi. Nah, yang datang mirip semua ya sama Naruto-nya? Iya, Bu. Nah, itu salah satu contoh aplikasi kekongruenan dari jurus si Naruto. Gitu. Ibu, berarti saya kan penyambar, Bu. Berarti saya juga contoh kekongruenan. Iya, betul. Asalkan kamu memiliki tinggi badan yang sama, kamu tinggi badannya sama nggak? Beda, Bu. Tinggian kembaran saya. Lebih tinggi ininya Safira. Iya, Bu. Beda kembarannya. Jadi, kalau misalnya untuk kekongruenan itu, bentuknya itu harus benar-benar sama persis. Jadi, kalau misalnya nih, kamu beda satu senti pun, jadinya kamu nggak kongruen sama kembaran kamu. Nah, sebelumnya, Ibu udah ngasih LKPD ya ke kalian? Iya, Bu. Dan Ibu juga udah meminta kalian untuk mencetak LKPD-nya ya? Iya, Bu. Iya. Dan jangan lupa kalian siapkan. Ada pulpen, penggaris, terus ada busur, gunting ya. Ibu akan kasih waktu kalian untuk bekerja secara kelompok. Nih, Ibu bagi kelompoknya ya. Kelompoknya, ada kelompok pertama, Aisyah Putri dan Pira Kim. Kelompok kedua, Nur sama Cecep ya. Yang kelompok ketiga, Nanas, Ndo sama Okta. Oke? Iya, Ibu beri waktu ya buat kalian mengerjakan dulu LKPD yang Ibu sudah berikan. Iya, Ibu. Ibu saya udah, Bu. Oh, sudah, sudah, sudah. Yang lain gimana? Sudah belum? Sudah juga, Bu. Sudah. Jadi kita bahas bersama-sama ya. Oke, Bu. Kita mulai dari kegiatan satu. Di LKPD itu kan ada empat kegiatan. Jadi kita mulai dari kegiatan satu. Nih, di LKPD itu ada gambar-gambar kan yang Ibu cantumkan. Nah, kita mulai dari gambar mobil nih. Kalian lihat yang Ibu tayangkan di PowerPoint. Di situ ada dua mobil yang kongruen dan dua mobil yang tidak kongruen. Kira-kira kenapa sih yang, kenapa bisa yang gambar satu ini mobilnya kongruen, sedangkan yang gambar dua ini mobilnya tidak kongruen. Soalnya yang mobil satu bentuknya sama persis, Bu. Kalau mobil dua itu yang satu, angkot yang satu, sedan, Bu. Itu angkot yang? Iya, Bu. Itu camper fan. Iya, benar. Jadi kenapa yang satu itu dibilang kongruen? Karena dia memiliki bentuk yang sama. Sedangkan untuk yang gambar yang kedua, dia bentuknya berbeda ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu mau tanya nih, ada lagi, ada dua kursi yang kongruen, ada dua kursi yang tidak kongruen. Kira-kira kenapa ya? Sama kaya tadi, Bu. Sama kaya yang mobil. Tapi kok yang kursi kongruennya, yang satu ada bintik-bintiknya, Bu. Nah, coba. Ada yang mau bantu jawab, teman-temannya, kenapa? Di sini ada bintik-bintiknya, tapi dikatakan bahwa kursi tersebut kongruen. Kayaknya yang penting bentuknya. Karena ukurannya mobil, bentuknya sama mobil, warna dan patternnya tidak memperlaruhi. Enggak, enggak. Iya, betul, Okta. Jadi, semuanya betul tuh tadi. Dikatakan kalau yang penting itu bentuk dan ukurannya sama. Jadi, untuk korak, warna itu tidak mempengaruhi. Gitu. Iya, iya. Nah, berarti kalau yang ini juga gimana? Kongruen. Kongruen, pensilnya. Ini yang walaupun warnanya beda. Iya, jadi walaupun yang dua pensil kongruen itu, yang satu ada corak warna kuning, yang satu ada corak warna kebiruan. Tapi, karena dia bentuk dan ukurannya itu sama, jadi tetap dikatakan dia kongruen. Sedangkan yang di sebelah kanan, dua pensil yang tidak kongruen karena dia bentuknya saja sudah berbeda. Iya. Jadi, kalau misalkan nih, ibu mau tanya nih, ada contoh ini. Ini kan ada lukisan yang di sebelah kiri, ada lukisan yang di sebelah kanan. Nah, kenapa yang kiri itu dikatakan kongruen, padahal dia bentuknya sama-sama persegi panjang? Maksudnya, yang kiri kongruen, yang kanan tidak kongruen, padahal mereka sama-sama persegi panjang. Karena ukurannya, ibu, yang kiri itu mereka kongruen karena ukuran yang bingkai coklat sama bingkai kuning itu sama. Kalau yang sebelah kanan, yang bingkai hitam sama yang bingkai coklat, enggak sama. Iya, padahal. Jadi, walaupun bentuknya sama-sama persegi panjang, tapi kalau ukurannya berbeda tetap dikatakan tidak kongruen. Jadi, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai bangun yang kongruen ayah? Siapa yang mau nyimpulkan? Dia harus punya bentuk yang sama, Bu. Bentuk dan apa yang sama? Ukuran. Ukuran. Iya, betul. Jadi, kesimpulannya bangun datar yang kongruen, yaitu bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, ini ibu beritahu nih simbol kekongruenan itu seperti ini. Sama dengan dan ada tanda ininya ya, yang kayak gelombang gitu. Itu simbol kekongruenan. Selanjutnya, kita lanjut ke kegiatan dua ya. Oke, ibu. Nih, ini ada dua trapezium. Langkah pertama, dia meminta untuk kita mengukur panjang sisi dan besar sudut trapezium ABCD dengan PQRS. Tadi, kalian bersama dengan kelompok sudah mengukur? Udah, Bu. Udah. Udah. Berarti kita lanjut ke langkah dua. Tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian antara trapezium ABCD dan trapezium PQRS. Coba, ibu mau minta kelompok tiga. Untuk menjawabnya, sisi AB bersesuaian dengan siapa, sisi BC bersesuaian dengan siapa, dan seterusnya. Coba kelompok tiga. Cep sama Nur, bukan sih, tadi. Kan, kita kelompok dua. Oh, kita kelompok dua. Ya, kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Kelompok tiga. Endo mau jawab enggak, Endo? Yaudah, aku aja dia jawab. Di rumah lagi mati lampu. Oh, iya. Hati-hati ya, Endo. Jangan ya, Endo. A, B itu bersesuaiannya dengan PQ. Ya, betul. Selanjutnya. BC, BC itu bersesuaiannya dengan RQ. Ya. Terus CD, CD itu bersesuaiannya dengan SR. Betul. L, S, S, S. Terus yang terakhir DA. DA itu bersesuaiannya dengan PS. Betul. Itu tadi kan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, tadi kan kamu sudah mengukur bersama kelompok kamu. Bagaimana panjang sisi yang bersesuaian tersebut? Panjangnya sama, Bu. Iya, betul. AB-nya sama dengan PQ, terus BC sama dengan IR, CD sama dengan RS, DA sama dengan SP. Iya, betul. Jadi, setelah kalian mengukur, ternyata sisi yang bersesuaian ini sama panjang, ya? Iya, Bu. Selanjutnya berarti kita ke langkah ketiga, ya. Langkah ketiga itu tuliskan sudut-sudut yang bersesuaian antara trapezium ABCD dan trapezium PQRS. Ibu minta kelompok Nur dan Cecep menjawab, coba. Iya, siapa duluan, Cecep? Kamu dulu aja. Sudut A bersesuaian dengan sudut B. Iya, betul. Sudut B bersesuaian dengan sudut Q. Iya, selanjutnya? Selanjutnya, Cecep. Sudut C sama R. Iya, betul. Sudut D. Terakhir? Sudut D sama sudut S. Iya. Nah, ini nggak kelihatan lagi seksualnya. Nah, tadi kamu bersama dengan Cecep sudah mengukur besar sudut yang bersesuaian? Sudah, Bu. Bagaimana? Sudah, Bu. Sudut A sama dengan sudut P, Bu. Selanjutnya? Sudut B sama dengan sudut Q. Sudut C sama dengan sudut R. Sudut D sama dengan sudut S. Ternyata, setelah kalian mengukur, besar sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar ya, berarti? Sama, Bu. Iya, Bu. Kita lanjut nih ke langkah empat. Apakah kedua bangun itu kongruen menurut kalian? Ibu mau nanya ke kelompok satu, Aisyah dan Pira? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Kenapa dikatakan? Iya, karena sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Iya. Iya. Jadi bentuknya sama, ukurannya sama. Iya, betul sekali. Berarti kesimpulan yang kalian dapatkan setelah melalui kegiatan dua, syarat dua bangun harus dikatakan kongruen itu harus apa? Sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang pertama, yang kedua. Dan sudut yang bersesuaiannya sama besar. Iya, betul. Jadi syarat dua bangun disebut kongruen yaitu, pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang, kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lanjut ke kegiatan tiga ya. Kegiatan tiga ini kita akan bermain dengan translasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang transformasi. Jadi kalian tahu kan translasi itu apa? Iya. Perpindahan. Iya, perpindahan, pergeseran. Perpindahan, pergeseran. Iya. Jadi kita ikuti langkahnya. Yang pertama, salinlah persegi panjang ABCD pada gambar 4.8 pada kertas lain. Kemudian guntinglah. Sudah kalian lakukan? Sudah, Bu. Sudah, nanti kalian beri nama jadi persegi panjang EFGH ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Nah, misalkan nih di PowerPoint ini sudah Ibu buat bentuk dan ukuran yang sama dengan persegi ABCD yang dinamakan persegi panjang EFGH. Menjadi yang ini ya, yang warna hijau. Nah, langkah keduanya, geser atau translasikan persegi panjang EFGH yang kamu buat sehingga titik A akan berhimpit dengan E. Titik B akan berhimpit dengan F. Apa yang terjadi dengan titik-titik lain? Coba. Apa yang akan terjadi? D-nya berhimpit dengan H. C berhimpit dengan G. Iya, betul. Jadi, kalau misalnya Ibu geser, nih, jadinya nanti akan saling berhimpitan titik C dengan G, D dengan H. Apakah persegi panjang EFGH tepat menepati atau menutupi persegi panjang ABCD? Iya. Iya, Bu. Kenapa dia tepat menempati? Karena sama. Iya, bentuknya sama. Ukurannya sama, bentuknya sama. Ukurannya juga sama. Iya, betul sekali. Apakah terdapat hubungan antara persegi panjang ABCD dengan EFGH? Kongruen. Kongruen. Iya. Betul sekali. Jadi, dua persegi panjang di atas itu kongruen. Atau kalian bisa menuliskannya seperti ini. ABCD, Kongruen, EFGH. Tadi kan sudah diberitahu ya, simbol kongruen itu seperti apa. Nah, cara penggunaannya seperti ini. Jadi, kalian sebutkan bentuk perseginya, persegi panjangnya. Di sini kan persegi panjangnya ABCD dan EFGH. Berarti kalian menulisnya jadinya seperti ini. ABCD, Kongruen, EFGH. Siap, Bu. Selanjutnya, kita ke kegiatan empat yang berhubungan dengan rotasi. Rotasi itu apa? Diputar. 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 Ini. Rotasi. Rotasi. Iya, perputaran, Bu. Iya, betul. Dan itu, perputaran. Kita ikuti langkahnya ya. Yang pertama, jiplaklah bangun trapezium PQRS. Ada kertas lain, lalu guntinglah. Sudah kalian gunting? Sudah. Sudah, Bu, tadi. Sudah. Kemudian, tadi yang sudah kalian gunting, kalian rotasikan. Posisinya menjadi sama seperti TUVW. Sudah? Sudah. Sudah. Lalu setelah kalian geser menuju TUVW, apa yang akan terjadi? Dia ini, menutupi. Menutupi. Kenapa dia bisa menutupi? Karena sama bentuknya. Sama bentuknya. Iya. Jadi nanti setelah di geser, dia akan saling berhimpit lagi titiknya ya. Jadi, saling bisa menutupi. Jadinya nanti yang PQRS akan menutupi si TUVW. Lalu, setelah kalian melakukan tiga langkah tadi, apakah terdapat hubungan antara trapezium PQRS dengan trapezium TUVW? Pengguin, Bu. Pengguin, TUVW, Bu. Kenapa dia kongruin? Karena bentuknya sama, ukurannya sama. Terus dia menempatkan ukuran sisi yang bersesuaian sama panjang. Iya. Betul. Jadi nanti dua trapezium itu kongruin. Karena tadi ukurannya sama, terus juga sudutnya tetap sama. Hanya posisinya saja, kan, yang berbeda. Iya, Bu. Iya. Berarti kesimpulan yang kalian dapatkan setelah melakukan kegiatan tiga dan empat mengenai rotasi dan translasi, apa yang kalian dapatkan hubungannya dengan kongruin? Dapat sama, enggak tahu deh, Bu. Jadi misalkan ya. Itu, Bu, untuk translansi dan rotasi itu tidak, eh, tetap kongruin bangun ya. Kalau ditranslansiin atau dirotasikan, maka bangun datar tersebut akan tetap kongruin. Kenapa dia tetap kongruin? Karena hanya bentuknya tidak berubah, Bu. Iya. Bentuknya sama, Bu. Cuma posisinya saja yang beda. Iya, betul. Jadi setelah kalian mengikuti kegiatan tiga dan empat, kalian mengetahui bahwa dua bangun datar tersebut akan tetap kongruin. Karena hasil dari translasi dan rotasi hanya berubah posisi, bukan ukuran. Gitu. Nah, berdasarkan tadi nih LKPD, dari LKPD 1 sampai LKPD 4, mungkin ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan? Langkah-langkahnya mungkin atau yang kalian belum pahami? Udah, Bu. Cukup. Udah, Bu. Aku udah paham banget. Coba, Pira Kim, berikan kesimpulan pembelajaran hari ini yang kamu dapatkan. Jadi dua bangun datar itu kongruin karena hasil dari... Dua bangun datar itu kongruin karena hasil dari translasi dan rotasi itu tetap menghasilkan bangun datar yang sama, Bu. Iya, betul. Kalau mengenai syarat dua bangun yang kongruin. Saya. Saya. Gimana? Sisi yang bersesuaian dan... Sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, bicara ini mungkin. Sudut yang bersesuaian. Saya coba teman-temannya dibantu. Gimana? Nah. Teman-teman gimana? Bangun bangun yang kongruin jika sisi yang bersesuaian sama besar dan sudut yang... Eh, sisi yang bersesuaian sama panjang. Dan sudut yang bersesuaian sama besar, Bu. Dan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, sisinya sama panjang. Sudutnya sama besar. Iya, betul. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah kalian jadi mengetahui nih syarat dua bangun kongruin itu ada dua. Yang pertama, sisi yang bersesuaian itu akan sama panjang dan sudut yang bersesuaian sama besar. Serta, ketika ada bangun yang dilakukan translasi maupun rotasi, akan tetap kongruin. Kongruin. Iya, betul. Nah, ini kita sudah mencapai di akhir pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu mau memberi tugas ya untuk pertemuan selanjutnya. Kalian akan mengerjakan modul halaman 25, nomor 1-5 ya. Ini dikerjakan secara individu. Kalau sudah, gimana, Bu? Kalau sudah, nanti kalian upload ke Google Classroom. Nanti Ibu akan bikin tempat untuk kalian bisa meng-upload tugasnya. Tulis tangan aja, Bu. Kenapa? Tulis tangan aja ngerjain, Bu. Iya, tulis tangan. Kenapa, Pira? Saya sudah mengerjakan, Bu. Iya, Pira. Ya, pulangkan hari ini, Bu. Kamu keren. Itu PR kan, Bu? Iya, itu PR. Jadi harus sudah dikerjakan. Kalau PR, Pira, jadi kita juga boleh pulang. Iya, maaf ya. Jadi harus sudah dikumpulkan sebelum pertemuan kita selanjutnya ya. Baik, sekarang boleh nggak mengumpulinnya sekarang? Boleh. Boleh kalau kamu sudah mengerjakannya? Oke. Aku malam ini ngumpulin ya, Bu. Boleh. Oh, ya boleh. Nanti kalau misalnya teman-temannya kira-kira pada saat mengerjakan kurang paham, Pira jangan lupa membantu teman-temannya ya. Tanya, aku aja ya. Tidak mau. Oke. Kenapa gitu? Terima kasih ya, anak-anak, sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita semua juga diberikan selalu kesehatan. Amin. Ya. Kurang-kurangnya mohon maaf ya, anak-anak. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.